Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat berbahagia dapat menyapa Bapak Ibu dari seluruh penjuru Indonesia yang hadir di pagi hari ini. Karena saya mendapatkan informasi bahwa Bapak dan Ibu adalah guru-guru terbaik yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Tidak hanya karena telah melalui berbagai tahapan program pembatik secara daring, tetapi juga karena semangatnya untuk terus mengembangkan diri bagi para murid. Semangat Merdeka Belajar. Program pembelajaran basis TIK atau pembatik ini merupakan inisiatif dari Pusdatin Kemendikbud, khususnya Rumah Belajar Kemendikbud, yang telah menjadi wadah kita bersama untuk terus belajar dan inovasi dalam mengajar. Namun sebelum memulai kegiatan ini, izinkan saya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas berpulangnya Bapak Henry Awan Widyakmoko, selaku koordinator yang kami banggakan yang selama ini menggawangi pengembangan rumah belajar. Bersama-sama mendoakan almarhum, semoga karya dan dedikasinya selama ini menjadi amal ibadah yang diterima di sisinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, selanjutnya untuk memulai, saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya ketika mengetahui program pelatihan guru pembatik tahun ini diikuti lebih dari 60.000 guru atau 1.000 persen peningkatan dari pertama kali kegiatan ini diselenggarakan 2 tahun yang lalu. Angka ini merupakan pencapaian yang luar biasa dan juga menjadi penanda bahwa banyak guru yang ingin meningkatkan kemampuan mengimplementasikan teknologi ke dalam pembatik tahun majan. Kita semua mengalami di masa pandemi COVID ini bahwa situasi pemaksa kita berupaya lebih keras dan lebih cerdas sehingga pengajaran dapat terus berlangsung. Kompetensi guru dalam penguasaan teknologi menjadi krusial. Bapak dan ibu ini adalah bibit dari guru-guru penggerak. Guru-guru dengan inisiatif dan semangat tinggi untuk terus berpacu dengan tuntutan zaman. Tantangan di masa depan bukan berarti akan lebih mudah. Saya berharap semangat gotong royong yang semakin mantap di masa pandemi ini bisa kita teruskan agar kita lebih siap beradaptasi, siap melakukan perubahan, tidak lagi menunggu perubahan itu terjadi. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengapresiasi Bapak dan Ibu guru duta rumah belajar telah tanpa pamrih menjadi contoh di daerah masing-masing dalam melakukan inovasi pembelajaran. Kami segenap jajaran di Kemendiri akan terus mendukung semangat, inisiatif, dan inovasi Bapak dan Ibu guru. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti pelaksanaan pembatik level 4 dengan tema Berbagi Inovasi Pembelajaran Mewujudkan Merdeka Belajar. Semoga tujuan kita untuk menciptakan merdekaan dalam belajar dan mengajar melalui inisiatif dan inovasi Bapak dan Ibu sekalian dapat segera tercapai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.